Bermain sepak bola bersama Monta Buta tidak bisa datang Dia bilang dia pergi bersama ibunya Hei, Monta Ayo kita main sepak bola Kami masih kurang satu orang lagi Aku Hei, kau tidak bisa melewatiku Monta Aduh, kau tendang kemana Monta, terima ya Minggir Minggir Monta, aku obat Aku lelah Kenapa tidak bilang kalau kau tidak bisa main bola Sebentar Aku tidak bisa main dengan baik Itu adalah alasannya, tau Apa mungkin perutmu sakit Kamu tidak apa-apa Pertama, aku payah dalam olahraga Selain itu, lari pun lambat Lalu, aku belum pernah bermain bola dengan sungguh-sungguh seperti ini Kalau begitu, berarti kau tidak bisa kan Bukan tidak bisa Kalau begini caranya, aku akan jadi mahir besok Tidak bisa begitu Aku pasti bisa Sebentar Kalau begitu, besok kita pertanding lagi Aku tidak akan kalah Hari ini kita tidak main bola lagi ya Aku tidak tahu Maksudnya apa ya Dengan dia akan jadi mahir besok Mungkin dia akan latihan khusus Dari orang yang sangat jago main bola Ngamang-ngamang Kalau di TK Challenge Monta kan juga jarang bermain di luar Dia selalu membaca buku Iya, buku tentang bintang atau galaksi Apa bisa jago bermain sepak bola dalam satu hari Kira-kira bagaimana caranya ya Hei, Monta Kau benar-benar sudah jadi mahir kan Aku yang hari ini berbeda dengan aku yang kemarin Mereka berdua itu kenapa Itu Buta, kau jadi penjaga gawang ya Baik Aku ambil Monta, aku oper Serahkan padaku Monta, serahkan padaku Kalau tidak salah seperti ini Oh iya, pasti seperti ini Bincin Bincin Ada-ada saja Ternyata benar, tidak bisa kan Daripada main bola Bukannya lebih baik main sirkus saja Ini aneh sekali Padahal kalau sudah baca buku ini Seharusnya bisa jadi jago main bola Memang apa tulisannya Aku juga tidak begitu mengerti sih Tidak begitu mengerti ya Kalau menendang begini Atau menyundul dengan kepala seperti ini Pasti akan jadi bisa bermain bola Jadi begitu Hei Eh, kakak Kanisuke Kalian habis main sepak bola Lebih seperti sirkus daripada sepak bola Keren sekali Dasar tukang pamer Bagaimana caranya bisa semahir itu Padahal aku sudah baca buku ini sungguh-sungguh Tapi sama sekali tidak mahir juga Pantas saja Terima kasih Karena buku ini aku jadi tahu Kalau baca buku ini apa bisa jadi mahir? Kalau hanya membaca sih tidak mungkin Supaya bisa mahir bermain sepak bola Harus berlari, menendang, dan bersahabat dengan bola itu Serta semangat bermain sepak bola Kalau tidak bisa dengan membaca buku Mungkin aku tidak akan bisa Kamu tidak suka sepak bola ya? Aduh, aku pergi dulu ya Aku sedang ada urusan Baiklah, tetap semangat ya semuanya Jadi, Monta tidak begitu suka sepak bola ya? Karena Sota memaksamu ikut bermain Iya ya, Monta kan suka membaca buku Maaf, aku sudah bilang kau payah Padahal kau memang tidak suka sepak bola Hari ini Buta sudah di sini Jadi kau tidak perlu bermain Iya Baiklah, kali ini kita bertanding ya Apa sih sepak bola itu? Terlihat sangat menyenangkan Aku jadi ingin coba Tapi sudah lah Shimajiro, terimalah Oh tidak Monta Tunggu sebentar Sudahlah, ayo kita main bersama Tapi aku tidak mahir Jadi kau mengkhawatirkan itu? Zota Monta setuju untuk bermain bersama Begitu ya? Apa tidak apa-apa? Sebenarnya kalau soal itu tidak masalah kok Baiklah, pertandingan dimulai Hore, hore, semangat Aku dapat Hebat Flappy Kau tidak boleh lewat Monta ambil ini Sundulan hebat Iya ya, barusan itu sundulannya hebat Baiklah, ini Operan bagus Berhasil Tunggu, tunggu Monta Ini, aku harus menghentikan bolanya Seperti ini Monta, ayo tendang Baiklah, aku tendang ya Tenggangan bagus Aku bawa bolan Hebat, hebat Monta berhasil Ternyata aku juga bisa Ini belum selesai Berikutnya adalah giliran kami Pertandingan dimulai lagi Ya Terima kasih Sampai jumpa